Hai sobat finansialku, ketemu lagi sama saya Widya Yuliyati, planner dari finansialku. Nah di video kali ini saya mau kasih tau nih biaya apa aja sih yang perlu kamu siapin untuk biaya pernikahan kamu. Soal dibanding penasaran, tune in terus ya. Menikah pasti udah jadi tujuan hidup terdekat buat nge-nge-nya. Tapi biasanya suka bingung nih biaya-biaya apa aja sih yang sebenernya harus kamu siapin. Dan mulai dari kapan sih kamu nyiapin biaya pernikahan itu? Nah coba share dong di kolom komen. Apa aja sih yang jadi concern kamu untuk menikah? Biaya apa aja sih sebenernya? Nah kamu tinggal share di kolom komen ya. Nah buat yang pengen menikah pasti bingung banget nih pertanyaan-pertanyaan kayak biaya apa sih yang harus saya dahulukan terlebih dahulu. Nah biasanya kalau kamu mau nikah, kamu biasanya udah tau nih venue-nya mau dimana. Kamu mau di rumah, mau di gedung. Kamu yang udah mau nikah dan lagi tahap persiapan nih saya punya tipsnya biaya-biaya apa aja yang harus kamu siapin pertama kali. Nah kalau misalnya kamu pengen nikah di gedung, biasanya biaya yang pertama kali harus kamu punya adalah biaya gedungnya. Kenapa? Karena biasanya kalau gedung itu kamu harus pesan minimal 1 tahun sebelum kamu nikah. Nah kalau misalnya kamu punya, kalau kamu punya rencana nikah dari 2 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, tentu akan memudahkan kamu untuk merencanakan pernikahan kamu. Kalau kamu baru mulai merencanakan biaya pernikahan kamu, pas kamu udah dapet gedung, tentu aja PR-nya akan jauh lebih besar. Karena kamu punya waktu cuma 1-1 tahun aja untuk mempersiapkan biaya pernikahan kamu. Nah kalau misalnya di Bandung sendiri, mungkin kamu udah sering denger ya, berapa sih biaya gedung di Bandung sendiri? Nah biaya gedung di Bandung sendiri ini dari mulai Rp. 18 juta sampai Rp. 60 juta. Jadi kalau bisa estimasi nih, berapa sih sebenarnya biaya gedung yang perlu kamu siapkan. Yang kedua, kamu udah dapet nih gedungnya, sekarang kamu harus ngapain lagi? Nah yang kedua, kamu tentu ini pembagian biayanya. Misalnya kamu mau 50%-50%, atau misalnya mau dari kamu semua, atau misalnya kamu pengen berapa persen dari orang untuk berapa persen, pokoknya kamu tentuin deh anggaran untuk nikahnya itu bagaimana. Jangan sampai kamu malah nge-iayain aja, pengen pernikahan yang mewah, tapi sebenarnya gak masuk ke anggaran nikah kamu. Jadi mulai sekarang, kalau misalnya kamu mau nikah, kamu udah tentuin nih, biayanya mau kayak gimana? Mau 50%-50% atau kamu punya usulan lainnya? Nah yang ketiga, sekarang adalah masuk biaya-biaya lainnya. Apa aja sih sebenarnya? Nah yang penting itu adalah mahar, seserahan, dan biaya penghulunya. Nah ada lagi biaya-biaya lainnya, kayak catering, makeup artist, terus dari dekorasinya, terus dari fotografernya, dan biaya lainnya lagi. Jadi itu disesuaikan lagi sama kebutuhan kamu. Nah kamu juga punya pilihan nih, apakah kamu akan memakai jasa WO, atau kamu mau pakai jasa sendiri nih? Kamu nyari-nyari ke vendor-vendor dan cari mana yang lebih murah. Nah itu tergantung lagi dilihat dari kemampuan kamu ya. Jangan sampai kamu maksain untuk punya pernikahan yang mewah, tapi sebenarnya gak masuk ke anggaran kamu. Dan jangan lupa untuk selalu jujur sama pasangan kamu, kamu punya anggarannya berapa. Nah jadi kalau misalnya kamu mau nikah, biaya apa sih yang harus kamu siapkan pertama kali? Oh kalau pengen nikah di gedung, yang pertama kali kamu siapkan adalah biaya gedungnya. Karena biaya gedung ini sendiri udah lumayan loh. Apalagi biaya gedungnya sendiri ini bisa mencapai 60 juta, belum biaya-biaya lainnya. Sebenarnya biaya nikah ini bisa habis berapa sih? Sebenarnya biaya nikah ini bisa habis dari 70 juta sampai 500 juta. Kalau kamu gak ngeplanningin dari sekarang, kamu mau gimana nikahnya? Nah kalau misalnya kamu pengen tau nih gimana caranya ngeplanningin untuk dapet uang 70 juta sampai 500 juta, kamu bisa subscribe channel Finansiaku karena kita punya tips-tips lainnya untuk merencanakan keuangan kamu. Kalau kamu suka sama video ini dan merasa video ini sangat bermanfaat, kamu bisa share nih ke teman-teman kamu melalui sosial media. Dan jangan lupa untuk like video ini ya. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video lainnya. Dadah! Dadah! Dadah!